Merujuk pada pasal 104 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia Extrajudicial killing adalah pelanggaran HAM yang berat Dan karena ia merupakan pelanggaran HAM yang berat menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia Maka seharusnya Komnas HAM melakukan penyelidikan yang sifatnya pro-justisia Dengan menggunakan dasar hukum tambahan yaitu Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 Tentang pelanggaran HAM yang berat dalam perspektif kejahatan kemanusia Nah dari segi ini tentu akan timbul komplikasi hukum karena penyelidikan telah dilakukan oleh kepolisian Penyelidikan sekat etik sudah oleh pinsus, penyelidikan oleh pihak kepolisian juga oleh baris krim Apakah mungkin Komnas HAM melakukan penyelidikan? Tentu kecil kemungkinan Yang paling mungkin adalah pendapat Komnas HAM diserahkan kepada Jaksa Agung Jaksa Agung bicara dengan Kapol untuk menimbang apa yang disebut sebagai penyelidikan lanjutan Penyelidikan lanjutan ini bisa menuju pada Undang-Undang Kejaksaan Undang-Undang nomor 11, 2015, 2021 ya Dan juga Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang peran Jaksa Agung Sebagai penyidik dalam suatu peristiwa yang berdasarkan sifat dan lingkupnya patut diduga sebagai pelanggaran HAM yang berat Merujuk pada Pasal 104 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia Extrajudicial killing adalah pelanggaran HAM yang berat Dan karena ia merupakan pelanggaran HAM yang berat menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia Maka seharusnya Komnas HAM melakukan penyelidikan yang sifatnya projustisia Dengan menggunakan dasar hukum tambahan yaitu Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 Tentang pelanggaran HAM yang berat dalam perspektif kejahatan kemanusia Nah dari segi ini tentu akan timbul komplikasi hukum Karena penyelidikan telah dilakukan oleh kepolisian Penyelidikan yang sifat etik sudah oleh Pinsus Penyelidikan oleh pihak kepolisian juga oleh Baris Krim Apakah mungkin Komnas HAM melakukan penyelidikan? Tentu kecil kemungkinan Yang paling mungkin adalah pendapat Komnas HAM diserahkan kepada Jaksa Agung Jaksa Agung bicara dengan Kapol Untuk menimbang apa yang disebut sebagai penyelidikan lanjutan Penyelidikan lanjutan ini bisa merujuk pada Undang-Undang Kejaksaan Undang-Undang nomor 11, 2015, 2021 ya Dan juga Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia Yang mengatur tentang peran Jaksa Agung sebagai penyelidik Dalam suatu peristiwa yang berdasarkan sifat dan liputnya Patut diduga sebagai pelanggaran HAM yang berat Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya